Halo Sobat Update Pertahanan, AUKUS merupakan aliansi yang melibatkan Inggris, Amerika, dan Australia yang salah satu tujuannya adalah membangun kapal selam nuklir untuk Australia. Hal ini membuat situasi di kawasan Indo-Pasifik memanas, karena hal ini bisa membahayakan situasi kawasan. Menurut Al-Jazeera, AUKUS dibangun karena kekhawatiran ASEAN tak mampu mengatasi konflik di kawasan yang melibatkan Tiongkok. Namun Indonesia dan Malaysia menyatakan bahwa AUKUS dianggap membahayakan. Karena, menimbulkan potensi perlombaan senjata menyusul rencana pembangunan delapan kapal selam bertenaga nuklir di Australia. Lantas yang jadi pertanyaannya, benarkah seperti yang diberitakan laman artikel berita tersebut yang mana, dikecam Indonesia, Barat malah bujuk Indonesia untuk bergabung dengan geng AUKUS karena sadar Indonesia butuh alutsis takuat. Benarkah seperti yang diberitakan laman artikel tersebut? Setelah ini kita bahas satu persatu. Terima kasih telah menonton! 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 bahwa kemitraan ini dapat berkontribusi terhadap stabilitas regional. Ketidakmampuan untuk mencapai suara bulat memberi sinyal kepada Indonesia, bahwa ASEAN bukanlah sebuah kesatuan ketika menghadapi tantangan kolektif. Ketakutan Indonesia memang beralasan. Asia Tenggara berada di garis depan dalam dampak geopolitik AUKUS. Konflik apapun dengan Tiongkok akan menempatkan Indonesia di tengah-tengah. Yang lebih buruk lagi, ketegangan regional berisiko menjadikan Indonesia sebagai penonton strategis. S-Asia Forum menyebut bahwa inti dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah otonomi strategis. Sejumlah langkah yang bisa dilakukan oleh Jakarta. Hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan ASEAN, yang mekanismenya semakin tidak mampu menjaga persahabatan di antara paramitranya. Situs tersebut menyebut bahwa Indonesia juga dalam posisi dilematis menghadapi Tiongkok yang kerap melanggar zona ekonomi eklusifnya. Serangan yang dilakukan oleh kapal survei Tiongkok, dua kapal penjaga pantai, dan sebuah kapal perusak di Laut Natuna Utara telah berlangsung selama tiga minggu. Ironisnya, peristiwa tersebut terjadi setelah Beijing memanggil Duta Besar Indonesia untuk menyampaikan ketidaksenangannya terhadap AUKUS. Serangan terbaru ini mungkin mengulangi siklus pelanggaran teritorial Tiongkok pada tahun 2016 dan 2019, yang gagal ditangani oleh Indonesia dengan baik. Menurut situs tersebut menyebut bahwa Indonesia lebih baik berdamai dan merapat dengan AUKUS untuk menghadapi potensi ancaman di kawasan ini. Bagaimanapun juga, hubungan keamanan Jakarta-Kanbera dapat mencapai tingkatan baru selama krisis Indo-Pasifik ini setelah kedua negara sepakat untuk memperbarui pengaturan kerja sama pertahanan Australia-Indonesia. Indonesia sangat membutuhkan modernisasi persenjataannya. Paskah kecelakaan KRI Nanggala 402 pada bulan April 2021, terlihat jelas bahwa negara ini menghadapi ancaman besar akibat teknologi militernya yang sudah ketinggalan zaman. Untuk mencapai target kekuatan esensial minimum, pengaturan ekstra ASEAN merupakan pilihan yang layak. Indonesia telah mulai mengatasi masalah ini, meskipun kemajuannya mungkin masih sedikit. Pada tanggal 17 September, Prabowo dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Walasi menandatangani lisensi untuk memproduksi dua fregat Aroed 140. Seminggu sebelumnya, Indonesia dan Australia mengadakan pertemuan 2 tambah 2 ketujuh untuk meningkatkan hubungan pertahanan mereka. Dalam hubungan bilateral, AUKUS tidak mengubah hubungan Indonesia dengan nitranya, termasuk negara-negara AUKUS. Menegaskan sentralitas ASEAN adalah satu hal, namun mengatasi masalah sebenarnya adalah hal lain. Situs tersebut menyebut bahwa strategi ASEAN di masa depan harus mulai mengakui AUKUS, kuat, dan pengaturan serupa lainnya sebagai aset berguna yang melengkapi institusi dan sentralitas ASEAN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!